Sekarang nomor 4 Ira dan Ria berbelanja di pasar dengan total uang yang mereka bawa adalah Rp100.000 Setelah berbelanja, Ira masih memiliki seperempat dari uangnya mula-mula Dan uang Ria masih bersisa Rp30.000 Jika besar uang yang dibelanjakan oleh Ira dan Ria sama Berapa uang yang dibawa Ria mula-mula? Mula-mula, Ira, saya kasih nama uang mula-mula Ira, ini adalah I1 Ditambah uang dari mula-mula Ria adalah R1 Ini sama dengan Rp100.000 Jadi yang ditanyakan nanti adalah R1 Uang Ria mula-mula, ini adalah yang ditanyakan nanti Kemudian setelah belanja Sisa Setelah belanja Uang Ria Sisa uang Ria, saya kasih nama I2 Itu sama dengan Seperempat dari uang mula-mula Uang yang dibawa pada saat Pergi belanja, yaitu I1 Sedangkan sisa uang Ria Atau R2 Itu adalah Rp30.000 Nah, artinya Belanjanya Belanja dari Ira Belanja dari I1 Saya kasih nama BI ya Belanja dari Ira Itu sama dengan Nah, uang mula-mula I1 Dikurangi Sisanya Sisanya adalah 1 per 4 I1 Cara menguranginya Ini dijadikan 4 per 4 ya 1 itu 4 per 4 Nah, jadi 4 dikurangi 1 ini 3 Jadi ini akan menjadi 3 per 4 I1 Sedangkan Ria Yaitu belanja Ria Ya Itu sama dengan Sisanya Rp30.000 Ya Jadi Mula-mula Uang Ria adalah R1 Dikurangi Sisanya adalah Rp30.000 Jadi belanja Ria adalah R1 Uang yang dibawa mula-mula Yang ditanyakan ini Dikurangi Rp30.000 Karena Rp30.000 adalah Uang sisa yang dia bawa pulang Nah, ini Jika besar uang yang dibelanjakan Oleh Ira dan Ria sama Artinya apa? Artinya Belanja Ira Sama dengan Belanja Ria Belanja Ira Adalah 3 per 4 I1 3 per 4 I1 Sama dengan Belanja Ria Sama dengan Uang mula-mula Yang Ria bawa Dikurangi Rp30.000 Sisanya Itu ya Jadi Ria Yang ditanyakan kan Uang Ria Maka Kita akan Bikin substitusi Persalahan pertama ini Boleh juga Kita tulis Kalau Rianya Kita geser ke kanan Kita pindah ruas ke kanan Jadi Ira Itu Sama dengan Rp100.000 Dikurangi Uangnya Ria mula-mula Ya Nah, ini kita substitusikan Ya I1 ini ya Kita substitusikan Kesini Jadi 3 per 4 Ya Dikalikan I1 nya adalah Ini kita substitusikan Yaitu Ini Rp100.000 Ya Bukan Rp10.000 Nah Rp100.000 Ya Dikurangi R1 Ya Sama dengan R1 Dikurangi Rp30.000 Nah Saya lanjutkan Di sini Ini kita kalikan ke dalam 3 per 4 Itu 0,75 Ya 3 per 4 Ini adalah 0,75 Ini Kalau hafal Seperti ini Nah Jadi Kalau kita kalikan Kesini Akan menjadi Rp75.000 Ya Sini Kali kesini Rp75.000 Terus Dikurangi 3 per 4 R1 3 per 4 R1 Sama dengan Ini R1 Dikurangi Rp30.000 Nah Rp30.000 Kita geser ke Kiri R1 Kita geser ke kanan Jadi ini Rp75.000 Tambah Rp30.000 Sama dengan R1 Ditambah Minus jadi Pilih ya 3 per 4 R1 Ini menjadi Rp10.000 Ya Ini Menambahkannya Ini Disamakan penyebutnya Ini Jadikan 4 per 4 Ya Nah setelah itu Tambahkan 4 tambah 3 Adalah 7 7 per 4 R1 Kemudian Kita kalikan silang Ya 4 per 7 Ya Dikalikan Rp10.000 Rp10.000 Sama dengan R1 7 Ya Dan Rp10.000 Bisa coret Rp10.000 Rp10.000 Mula-mula Mula-mula Uang Ria Ya Uang Ria Mula-mula R1 Itu adalah Rp60.000 Nulis uang Dikasih Rp Ya Dikasih Koma 0 Seperti ini Ya Ini adalah Jawaban Akhir Untuk Nomor 4 Sampai jumpa